Israel Utara Membara, 25 roket dan 3 drone Hisbullah Bombardier Galilea Barat dan Kiryat Shemona. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Militer Israel mengatakan pada hari Jumat, 25 roket dan 3 drone ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara. Setidaknya 25 roket bermuatan peledak ini diluncurkan dari Lebanon ke arah Galilea Barat dan daerah Kiryat Shemona dalam serangan terpisah. Kemudian dilanjutkan dengan 3 drone bermuatan peledak yang diluncurkan dari Lebanon ke arah Galilea Barat pada malam hari. IDF mengatakan pihaknya meluncurkan rudal pencegat ke pesawat tak berawak tersebut, tetapi gagal menjatuhkan perangkat tersebut, dikutip dari The Times of Israel. Salah satu roket tampak merusak sebuah bangunan di Galilea Barat. Tidak hanya itu, beberapa wilayah di Israel Utara mengalami kebakaran hebat akibat serangan roket tersebut. Serangan roket dan drone ini memicu pengaktifan sirene di berbagai wilayah di Israel Utara, dikutip dari Anadolu Ajansi. Tidak ada korban luka dalam serangan pesawat tak berawak dan roket tersebut. Sementara itu, Hezbollah mengonfirmasi peluncuran, sekawanan drone, ke Israel, dikutip dari Idiot Aronot. Sebelumnya, Hezbollah melancarkan serangkaian sekitar 40 roket ke Israel Utara pada Kamis sore. Tentara Israel mengatakan 40 roket ditembakkan ke Safed dalam serangan terbaru dari Lebanon, kata harian Israel Haaretz. Mereka mengklaim mencegat setengah dari rentetan roket tersebut, namun gagal mencegat lainnya. Sekitar setengah dari mereka dicegat. Setengahnya lagi jatuh di tempat terbuka, kata surat kabar tersebut. Haaretz menambahkan bahwa belum ada korban jiwa yang dilaporkan, tetapi terjadi kerusakan properti dan beberapa kebakaran. Hezbollah mengebom situs Israel. Hezbollah melaporkan pada hari Jumat bahwa mereka telah mengebom perangkat pengawasan di situs militer Barakat Risa Israel. Dalam sebuah pernyataan, kelompok itu mengatakan anggotanya perangkat pengawasan di lokasi tersebut. Dalam menartkan lokasi tersebut, Hezbollah mengatakan menggunakan senjata yang sesuai dan berhasil melakukan serangan langsung. Beberapa minggu terakhir, ketegangan meningkat antara tentara Israel dan kelompok perlawanan Lebanon, Hezbollah, dikutip dari Anadolu Ajansi. Tidak hanya itu, ketegangan ini semakin meningkat ketika Tel Aviv terus melancarkan serangan mematikannya di jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 37.700 orang sejak Oktober. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran tentang potensi perang skala penuh menyusul persetujuan Tel Aviv baru-baru ini atas rencana operasional serangan skala besar di Lebanon. Gerakan perlawanan Lebanon Hezbollah meluncurkan 40 rudal ke situs militer Israel di Galilea yang diduduki, pada Kamis 27 Juni. Surat kabar Israel, Channel 12 dan Yediot Ahronot, melaporkan sistem pertahanan Israel mencegat separuh dari rudal, sementara separuh lainnya jatuh di area terbuka. Sirene dibunyikan di kota Shafet, yang terletak di Galilea atas. Polisi Israel mengatakan, kebakaran terjadi di beberapa tempat di kota Shafet akibat pemboman yang datang dari Lebanon dan menyebabkan kerusakan properti. Petugas kepolisian wilayah utara sedang menangani lokasi di mana alat peledak dijatuhkan di kota tersebut, dan menyuruhkan kepada masyarakat untuk tidak mendekati sisa-sisa rudal tersebut, kata polisi Israel dalam pernyataan, Jumat 28 Juni. Tidak ada korban terluka dalam laporan tersebut. Pengeboman besar tersebut terjadi setelah tentara Israel membunuh seorang anggota Hisbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, sebuah drone Israel menargetkan sebuah sepeda motor di kota Sohmar di Bekaa Barat, Lebanon Timur. Pada Kamis 27 Juni sore, artileri Israel mengebom pinggiran kota selatan Nakoura dan Al-Mashaab. Pada hari yang sama, Hisbullah mengumumkan pengeboman pangkalan pertahanan udara rudal utama Komando Utara Israel dengan puluhan rudal. Anggota Hisbullah menargetkan situs Ruaisat Al-Karn di peternakan Sheba al-Lebanon dengan senjata rudal dan menyerangnya secara langsung. Selain itu, anggotanya menargetkan situs marinir Nakoura Israel dan posisi serta pemukiman perwira dan tentara musuh, dan langsung menyerang mereka, yang menyebabkan situs tersebut terbakar dan orang-orang di dalamnya terbunuh dan terluka. Sejak 8 Oktober 2023, Hisbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Hisbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki, dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hisbullah dan berjanji akan berhenti jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!